Hai semuanya, Pw dengan saya Dela Jadi video kali ini saya ingin sedikit sharing Mengenai pengalaman saya Untuk berjuang, berusaha Mengeluarkan dan bisa Memberikan asis secara eksklusif Kepada bayi saya Mungkin di video kali ini bisa membantu teman-teman Yang mungkin sekarang lagi kesulitan Untuk memberikan asinya atau mungkin Baru saja melahirkan dan asinya gak keluar Langsung aja ke ceritanya ya Yap, siapa sih yang gak pengen Ngasih asis kepada bayinya Termasuk saya pribadi Sebenarnya saya agak bingung untuk ceritanya Jadi waktu pertama saya lahiran Itu saya gak ngeluarin Asis sama sekali Sebenarnya saya udah merasakan kecemasan ini Semenjak Sebelum persalinan Jadi semenjak saya hamil Memasuki trimester akhir itu Dan bertambah lagi sampai menjelang persalinan Saya tuh sebenarnya sudah khawatir Padahal saya sudah melakukan berbagai cara Supaya asis saya dapat keluar Pada saat persalinan Jadi waktu hamil Lebih tepatnya sih di trimester akhir Saya sudah melakukan yang namanya Perawatan bayu darah Kemudian juga Melakukan pijat pada bayu darah Kemudian juga melakukan pijat oksitoksin Dibantu suami Dan lain sebagainya Tapi ya memang Saya termasuk orang yang Asinya gak keluar Pada saat setelah melahirkan Ya ini normal sih Karena memang Ada yang dari hamil Trimester akhir itu Asinya udah keluar Ada juga yang belum Bahkan sampai sudah melahirkan itu Masih belum keluar Biasanya sih 2-3 hari itu Baru akan keluar asinya Dan saya termasuk orang yang Asinya gak keluar setelah melahirkan Tentu pastinya saya sedih dong Saya gak bisa ngasih si Adela Adela itu nama anak saya Nah si Adela Asi Karena penting banget kan Yang namanya kolostrum Asi yang pertama keluar itu Supaya Apa ya Daya tahan tubuhnya Imunitas tubuh si anak itu Menjadi lebih kebal Lebih kuat Dan sayangnya Saya gak bisa kasih itu Karena asinya gak keluar Dan pada akhirnya Saya setelah melahirkan itu Ya udah lah Saya gak terlalu bikin stres Karena khawatirnya Kalau terlalu stres itu Malah Memperhambat Keluarnya asi Jadi ya Stres itu salah satu Penyebab Asi gak keluar Dan akhirnya saya tetap Mencoba melakukan Pijat Pijat pada payudara Supaya asinya keluar Dan berusaha Untuk tetap Menyusui Si Adela Walaupun asi saya Gak keluar Ya mungkin memang Terdengarnya Aneh kali ya Dan lucu Asinya gak keluar Tapi tetap disusuin Ya sebenernya itu Salah satu cara Supaya Menstimulasi Atau merangsang Supaya Asi kita itu keluar Dan disitu memang Agak kesulitan ya Maklum ya Baru pertama Melahirkan Dan mungkin Bayinya kesulitan Untuk menyusu Jadi ya Menyusuinya masih Alakadar Gitu lah Pokoknya Terus Setelah itu Ya mau gak mau Sebenarnya saya sih Gak pengen ya Si anak itu Dikasih susu formula Tapi karena asis Saya gak keluar Dan udah berkonsultasi Akhirnya Terpaksalah Harus diberi Sufor Tapi walaupun Dikasih sufor Saya tetap Berusaha Untuk bisa Memberikan asis Jadi ya Walaupun Dikasih sufor Tapi saya tetap Mestimulasi diri saya Supaya asinya itu keluar Dengan Yaitu kembali Melakukan Perawatan payudara Dan Setelah saya melahirkan Saya pulang Itu saya Udah dibikinin Segala macam makanan Yang bisa merangsang asis Kalau itu saya ingat Saya itu dibawain Apa sih ya Saya sih nyebutnya Urak rumput laut Mungkin temen-temen tau ya Ntar kalau ada gambarnya Mungkin saya akan taruh Itu makanannya seperti apa Saya makan urak rumput laut Kemudian saya Makan kacang-kacangan Waktu itu saya makan kacang apa ya Saya Oh saya ingat Saya Itu Ngemilin 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 kacang Yang ini Jadi kebetulan Ada oleh-oleh dari suami Dan saya makanin Itu karena Bukan kandungan ya Karena memang bentuknya Kacang-kacangan Dan kacang-kacangan itu Baik untuk Merangsang atau Memproduksi Asis supaya Lancar supaya keluar Dan di hari berikutnya Setelah melahirkan Hari pertama kali ya Nyebutnya Hari kedua ya Hari kedua deh Hari pertama itu Waktu lahiran Nah hari kedua ini Asis saya masih belum Keluar sama sekali Dan gak ada perubahan Pada bagian PD saya Dan Saya tetap disitu Terus menyusui langsung Melakukan perawatan Pada payudara Dan Jangan stress ini sih Saya sempet Apa ya Sempet down Karena Ya Siapa sih Yang gak kecewa gitu Asinya gak keluar Tapi disitu Suami terus memberikan support Kemudian keluarga juga Memberikan support Jadi Stressnya itu bisa dibilang Hilang Apa ya Saya bisa mengelola stress saya Sedemikian rupa Supaya Ya Asis saya bisa keluar Ya sekali lagi itu Karena Stress itu bisa membuat Asi menjadi tidak lancar Dan Disitu saya mulai makan Berbagai macam Buah-buahan Buah apel Buah pisang Buah jeruk Itu pun Sampai Suami Mupasin Motongin Ngasihin Ke saya Saya disitu cuman ya Disuguhin aja Karena ya Capek dan lain sebagainya Baru melahirkan Dan saya Banyak makan sayur-sayuran Saya dibikinin sayur Daun katuk Kemudian Daun bayam Memang belum Ada asis yang keluar Pada saat itu Kemudian saya Berpikir Inisiatif Untuk Memompah Memompah Bapak judara Ya supaya merangsang Asinya juga keluar Dan Akhirnya Saya popa Pompa Ya asinya Nggak kalau sama sekali Yang ada malah sakit Ya akhirnya Suami bilang Udah deh stop Jangan dipaksa Oke lah Stop Saya nggak mau Maksa keluar Ya Karena nanti Takut Terus kepikiran Terlalu over Pokoknya ini harus Kekuat hari ini juga Karena waktu itu Saya sempat kepikiran Kayak gitu Pokoknya ini harus Kekuat hari ini juga Tapi ya Suami saya bilang Jangan dipaksa Kalau misalnya Nggak keluar Udah lakuin usaha Tapi jangan sampai Menyakiti diri sendiri Yaudah disitu Stop memompahnya Karena saya sudah Merasa sakit Dan saya tetap Makan kacang-kacangan Kemudian saya makan coklat Coklatnya tuh Coklat yang ini Nanti saya Taruh disini Gambarnya kalau ada Jadi coklatnya tuh Apa sih Ada Almonnya Di dalamnya Jadi itu kan Termasuk kacang-kacangan Saya makanin Kemudian Saya tetap Melakukan peralatan Pai darah Pijat oksitoksin Kalau yang nggak tahu Caranya Mungkin nanti Saya akan bikin videonya Untuk cara Melakukan peralatan Pai darah Dan juga Pijat oksitoksin Kemudian Hari berikutnya Hari ketiga berarti ya Hari pertama Itu setelah melahirkan Hari kedua itu Hari berikutnya Ini hari ketiga Hari ketiga Saya kembali Melakukan Cara yang sama Yaitu Terus menyusui bayi Melakukan Perawatan payudara Pijat payudara Kemudian Pijat oksitoksin Makan sayur-sayuran Segala macam sayur Yang warnanya hijau Itu saya makan Mama saya Membuatin Sayur-sayuran yang hijau Kemudian saya Makan segala macam Buah-buahan Terus saya makan Kacang Semua jenis kacang-kacangan Saya makan Malah kacang Termasuk kacang tanah Itu saya makan Terus akhirnya Saya Mumpah Pas malemnya Kalau gak salah Iya Pas maghrib Mau ke malem Itu Ternyata saya Ngeluarin sedikit Asih Paling cuma Berapa tetes ya 3-5 tetes Mungkin ya Sedikit banget Dan disitu Dan disitu saya seneng banget Karena asihnya bisa keluar Walaupun hanya sedikit Dan disitu saya tuh Pengen langsung Kasihin ke anak saya Walaupun cuma 3-5 tetes Cuman Disitu saya nemuin Asih saya berbusa Dan disitu saya mikir Apa saya mungkin Nyuci pompa Asihnya Berbusa Dan setelah saya pompa lagi Itu ternyata masih berbusa Oh berarti Ternyata bukan karena Ada sisa sabun Tapi ternyata Ya karena pompanya itu Apa ya Ada udaranya Dan bikin Ada udara yang masuk Dan bikin si pompa Dipompa Dan bikin si asihnya itu Jadi sedikit berbusa Dan yaudah Akhirnya saya baru bisa ngasih segitu aja Dan akhirnya Di hari keempat ini Asih saya Pas sorenya Ini lagi-lagi di sore hari ya Sore menjelang malam Itu Asih saya mulai keluar banyak Kurang lebih 10-15 cc Oke ini hari kelima Asih saya Alhamdulillah Semakin bertambah banyak Volumenya Jadi mulai di pompa itu Udah keluar 30 cc Disitu saya Nggak terus-terusan nyusuin langsung Karena khawatir Itu asihnya Nggak keluar Nggak sampai ke Dihisap sama si bayinya Jadi saya Sesekali harus mempa Kalau mempa kan udah keliatan jelas Yang keluar berapa cc Dan disitu baru dikasih ke bayinya Dengan cara disuapin Saya ngasihnya Nggak pakai dot Teman-teman Saya ngasihnya itu Pakai sendok Jadi sendok disuapin Ke bayinya Sendok yang just untuk bayi Saya pakai Untuk ngasih asinya Kenapa? Karena saya mikirnya gini Kalau saya langsung kasih dot Sedangkan saya Belum bisa mengeluarkan asih Terus saya juga Menyusuinya Belum bisa sempurna Jadi bayi saya itu Masih suka lepas-lepas gitu Jadi hisapannya itu Belum kuat Dan masih susah Untuk menyusui secara langsung Dan disitu saya berpikir Kalau saya ngasih dot Kemungkinan bisa Bayi saya akan bingung putih Dan teman-teman juga bisa pakai Cuff reader Yang atau cuff reader Itu bentuknya kayak apa Nanti kalau ada fotonya Saya taruh sini Jadi usah Dan akhirnya Stop susu formula Dan akhirnya Sampai sekarang Saya bisa menyusui Bayi saya Dengan lancar Karena memang Waktu awal-awal Wajar sih ya Bayi itu hisapannya Kurang kuat Tapi semakin lama Alhamdulillah Itu udah lancar Menyusuinya Asinya juga Semakin lancar Keluarnya Karena sering disusuin Karena semakin sering Kita menyusui itu Asinya itu akan Semakin banyak keluar So mungkin itu aja Pengalaman dari saya Mungkin buat teman-teman Yang punya Pengalaman Asinya yang tadinya Tidak lancar Nggak kuat sama sekali Terus jadi keluar Kalian bisa share Pengalaman kalian Di kolom komentar Siapa tau bisa membantu Teman-teman Yang mungkin Sedang mencari tahu Cara supaya Asinya bisa keluar So apabila ada kesalahan kata Saya ucapin mohon maaf Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Terima kasih